Halo selamat pagi sahabat kocong emul Apa kabar? Saya doakan sahabat semua dalam kondisi yang sehat dilancarkan rejeki dan juga selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah Berbincang tentang Dehatsu Xenia yang akan launching di tanggal 11 setiap hari banyak berita informasi mengenai Dehatsu Xenia dan kembarannya Toyota yang mana teman-teman ini sangat menarik untuk kita perbincangkan pada pagi hari ini dan untuk teman-teman yang baru masuk ke channel kocong emul untuk like subscribe dan tekan loncengnya supaya konten kocong emul terus berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk Anda semua dan untuk informasi untuk pembelian mobil baru silakan hubungin Edi Lim di Dehatsu Bojonegoro di 0821-3253-1986 yang mana saya kutip teman-teman dari Viva News PT Astra Dehatsu Motor bersiap untuk meluncurkan All New Dehatsu Xenia di Ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show atau Gias 2021 yang mana mobil MPV atau Multi Purpose V-cycle itu mendapatkan perubahan total mengundang sahabat jurnalis untuk menyaksikan penayangan acara peluncuran virtual produk baru teman-teman dan pembukaan boot Dehatsu Gias 2021 tulis undangan resminya yang dikutip oleh Viva Automotive selasa 2 November 2021 sebelum resmi diluncurkan All New Dehatsu Xenia sudah terdaftar di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 2021 tentang berhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama teman-teman terdapat 8 varian Dehatsu Xenia yang baru harga dasarnya mulai dari Rp135.000.000 untuk tipe Rp1300.000 manual dengan kode W100RGLMDFC sampai Rp172.000.000 untuk kasta tertinggi atau tipe 1,5 RCVT ASA berkode W100RGLBRFC artinya lebih murah dibandingkan saudara kandungnya yaitu All New Avanza yang memiliki nilai jual kendaraan yang bermotor atau NJKB mulai dari Rp157.000.000 untuk tipe Rp1300.000.000 sampai Rp227.000.000 tipe 1,5 Q CVT TSS berkaca dari varian yang terdaftar artinya Xenia baru didukung transmisi Matic CVT dan teknologi Advanced Safety Assist atau dikenal ASA untuk pilihan mesinnya masih sama dengan generasi sebelumnya yakni Rp1300.000.000 dan juga Rp1500.000.000 di dalam ASA bersarang fitur canggih diantaranya pre-collision brake untuk mencegah benturan atau tabrakan dari depan dengan mengaktifkan pengereman darurat Land Departure Warning untuk penjaga mobil tetap di jalur setelah wujud utuh Avanza baru bocor di media sosial kini giliran Xenia baru yang kepegok kamera saat berdiparkiran diduga lokasinya berada di pabrik Dehatsu foto-foto tersebut diunggah oleh akun Instagram Indra Vatan dalam postingannya terlihat wajah mobil keluarga buatan pabrik berlogo D itu lebih elegan dan mewah namun jika diperhatikan lampu depan dengan pencahayaan yang sudah LED itu sekilas mirip Honda Mobilio grill atas bawah model jaring namun tetapan bagian depannya secara keseluruhan seperti kawin silang, sigra, dengan roki dilengkapi dengan lampu kabut yang posisinya cukup tinggi dengan cover plastik yang memanjang pada bagian samping siliutnya agak mirip DN Multisic sebagai mobil konsep Dehatsu desain pelak aloi palang dibalut dengan dual tone untuk interiornya tidak ada bocoran gambar yang terlihat jelas namun diduga akan beda sedikit dari Avanza semoga video ini bermanfaat dan menjadi informasi baru untuk teman-teman semua like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka sampai berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati! selamat menikmati!